Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas 3 film seni yang mempunyai alur paling menyedihkan. Number 1 Sex is Zero S-I-Z atau Sex is Zero bercerita tentang seorang mahasiswa bernama Eun-Shik yang mencoba untuk membuat juniornya Eun-Hyu merasa berkesan. Sayangnya, bukan meninggalkan impresi yang baik, Eun-Shik justru kerap membuat dirinya sendiri terlihat memalukan. Oke, saya merekomendasikan film ini karena berdasarkan dari segi cerita yang pernah saya tonton, alur cerita film Sex is Zero ini bukan hanya menampilkan adegan hotnya aja ya guys, tapi juga ada komedi-komedinya dan yang paling utama itu adalah tentang kehamilan yang menyedihkan ya, kehamilan anak muda yang menyedihkan pokoknya guys. Number 2 Love Film Love yang berasal dari Perancis berkisah tentang Murphy, seorang siswi sekolah perfilman Amerika yang tinggal di Paris. Murphy memiliki pacar orang Perancis bernama Elektra. Mereka sudah berpacaran selama 2 tahun. Hal itu dilakukan agar hubungan mereka makin hangat. Saya merekomendasikan film Love ini karena sinofisnya itu loh guys, udah biasa lah tentang film mana ada pacar yang mau hubungannya semakin romantis atau semakin hangat dengan cara trisem ya. Pokoknya ini sedih banget tentang perselingkuhannya yang membuat film ini sedih, jadi bukan hanya dapet hotnya aja tapi dapet juga sedihnya ya guys. Number 3 Film My PS Partner ini bercerita tentang seorang wanita yang dalam upaya untuk membumbui hubungan selama 5 tahun dan mencoba melakukan telepon seks dengan kekasihnya. Tapi tidak disengaja ia mendapatkan pria lain di teleponnya. Nah guys, saya merekomendasikan film ini karena saat saya menontonnya ini juga sangat menyedihkan ya. Pokoknya nggak tahu, nggak tahu kenapa setiap film Korea itu ya walaupun ada film seminya, film horornya, tapi selalu ada sedih-sedihnya gitu kalau film Korea itu walaupun bukan hanya key drama gitu. Pokoknya kalian saksiin aja, cari aja, pasti adalah filmnya. Gue lupa lagi downloadnya dimana, tapi pokoknya gue udah tahu, nonton, udah pernah nonton film ini. Dan ini sangat rekomendasi buat kalian yang pengen nonton film sedih tapi ada hot-hotnya gitu. Oke, itulah 3 film semi paling menyedihkan dari segi alur ceritanya. Nah, oke, jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau ada mau request juga boleh tulis. Dan jangan lupa like video ini dan share juga video ini jika bermanfaat. Dan juga subscribe. Mungkin cukup aja sampai di sini. See you next video. And stay kukulutus.